Abraham, Ismail, dan Isaac Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu Kejadian 16 ayat 15-16 Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham Dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya Kejadian 21 ayat 1-5 Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya Kemudian Abraham menyunatkan Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Padahal Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya Ibrani 11 ayat 11 Karena Iman, Ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu Walaupun usianya sudah lewat Karena Ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia Iman, 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 Iman